Demam berdarah dengiu kini mulai mewabah di Kabupaten Sumba Timur. Puluhan warga yang didominasi anak-anak hingga kini dilaporkan dalam perawatan di sejumlah rumah sakit yang ada. Puluhan warga yang didominasi anak-anak hingga kini telah terjangkit dan dirawat karena demam berdarah dengiu. Hasil penelusuran di sejumlah rumah sakit di Kota Wengapu menyebutkan pasien DBD telah ditemukan sejak awal Januari lalu. Rumah sakit umum Immanuel adalah satu dari tiga rumah sakit yang ada di Kota Wengapu hingga kini masih merawat sejumlah pasien DBD. Terkait realitas mulai mewabahnya DBD, warga pun dihimbau untuk waspada dan senantiasa memperhatikan kebersihan rumah dan lingkungan hingga tidak mudah terserang virus DBD oleh nyamuk Aedes aegypti. Temam berdarah ini disebabkan oleh virus dengiu. Virus ini ditularkan melalui nyamuk sebagai faktor. Jadi bukan dari manusia ke manusia, tapi langsung dari manusia ke nyamuk dulu, nyamuk kemudian menginfeksikan kepada orang yang lain. Dan nyamuk pembawa temam berdarah ini adalah nyamuk Aedes. Jadi kemungkinan mulai yang kasus ini akibat dari curah hujan yang tinggi dari awal tahun ini. Kemudian itu terkait dengan kemungkinan banyaknya genangan yang merupakan tempat untuk berkembang biaknya nyamuk. Bupati Sumbat Timur Gideon Biliora yang dikonfirmasi wartawan terkait wabah DBD mengharapkan keterlibatan warga dari aneka elemen untuk memerangi DBD dan tidak hanya semata menunggu intervensi pemerintah. Kita juga berharap partisipasi masyarakat yang terutama genangan-genangan di sekitar rumah untuk bisa dibersihkan, ditutup, dan sebagainya. Ini gerakan untuk memperkenalkan secukup lama. Sepandung-sepandungan kita balio juga kita pasang untuk menyadarkan masyarakat, terutama di lingkungan masing-masing, di lingkungan tangan masing-masing. Tapi ini ya kita mau sekitar 20-an lebih sekarang. Selain di rumah sakit Immanuel, para penderita DBD juga dirawat di rumah sakit lainnya seperti halnya di RSUD Umbu Rahameha yang merupakan rumah sakit rujukan dan terbesar di Pulau Sumba ini. Dari Sumba Timur, Gion Umbu Analodu, Tim Ainews memberitakan. Terima kasih.